Pak Suhaili, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh bangun Pak Suhaili? Baik, teman-teman, kerapian, keamanan, ketertiban kita kajian diantara yang berperan itu semua, ini beliau. Insya Allah, Pak Suhaili, saya bersaksi dihadapan jemaah dan kalau antum juga konsisten, saya bersaksi dihadapan Allah bahwa seragam yang dikenakan ini, beliau kenakan dalam kebaikan-kebaikan insya Allah. Dan saya pun berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bergandingan ke surga dan antum bisa kenakan seragam yang antum banggakan dan jangan pernah ambil kesimpulan keliru. Ternyata banyak juga orang-orang yang kita kira dengan fikiran yang kurang baik, ternyata baik. Dengan fikiran yang baik, ternyata tidak baik. Antum melihat ustad mungkin baik, tapi belum tentu baik itu mungkin karena airnya ditutup oleh Allah SWT. Ini beliau seorang polisi, polisi yang baik dan banyak polisi-polisi baik. Kami mengisi di Mabes dan juga di Polda, Masya Allah ada yang bintang, kemuliaan adhan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi jangan, maaf, jangan perberat tugas beliau. Pulang dari sini, keluar dengan tertib, ringankan tugas beliau untuk ketertiban masyarakat dan keamanan dan sebagainya. Tolong antum rapi, keluar dengan baik-baik dan kita sering mendukung. Siap insya Allah? Datang ke sini pun kalau pakai kendaraan, lengkapi semua tribut, semua kelengkapan, bawa syarat administrasi, SIM, STNK, yang bawa motor, ya ingat, dan taati aturan lalu lintas. Lampu merah, jangan dilewat. Jangan terjadi lagi. Lampu merah, lewat. Beliau tuh naikkan tugas, berhenti. STNK, ada Pak. SIM, ada. Mau kemana? Tak limpa. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilewat? Saya enggak tahu ada Bapak. Kalau ada yang begitu, Pak, tangkep aja, Pak. Tangkep, ya. Saya murid Ustaz tadi, enggak peduli. Tangkep. Makanya tangkep. Laporin ke saya kalau bisa. Siap, Pak. Silahkan, Pak. Insya Allah, kita akan merangkat umrah, Pak, ya. Kami akan beliau dengan beliau menunaikan umrah dan kita sama-sama di depan Ka'bah. Dan juga ada beberapa atlet, kita bawa juga bendera merah putih, bagi teman-teman atlet dan semuanya. Tapi bukan di tempat sa'i, bukan di tempat tawaf, tidak ya. Kita ibadah dulu, setelah itu kita ingin berikan inspirasi untuk bangsa bahwa kita itu sama-sama satu nusa, satu bangsa, anak-anak bumi pertiwi yang terbaik yang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita sebuah. Dan kontribusi terbaik adalah mengamalkan nilai Islam bagi kita muslim dengan pengamalan yang sempurna. Terima kasih telah menonton!